Kita ke informasi selanjutnya, masih terkait tragedi kanjuruhan sodara, Kepolisian Polresta Pulau Ambon bersama puluhan supporter klub bola dan awak media, menggelar doa bersama untuk korban tragedi kanjuruhan Keupatan Malang, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu 1 Oktober. Doa bersama itu digelar di Aurlama Polresta Ambon, sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Timur. Sebelum berdoa, supporter dan awak media dipersilahkan menyalakan lilin tanda dukacita pada korban. Kapolresta Pulau Ambon, Kobes Pol Raja Arthur Simamora mengatakan kegiatan doa bersama ini dilakukan dengan niat yang tulus untuk berbela sungkawa dan juga sebagai ucapan duka yang mendalam atas tragedi kanjuruhan di Kota Malang. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Alvin Risanto, wartawan Tribun Ambon yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang Alvin, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Rekan Nila. Jadi kita tahu bersama bahwa pada tanggal 1 Oktober kemarin Indonesia berduka bahwa ratusan supporter terjadi meninggal dunia ya di penjuruhan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Dan melihat hal tersebut, pihak kepolisian Polresta Pulau Ambon pada hari kemarin ya, pada hari selasa kemarin melakukan doa bersama, pintas agama dengan awak media dan juga para supporter di Kota Ambon. Dan sebelum melakukan doa bersama, Kapolisita Pulau Ambon melakukan kepada para supporter dan juga awak media untuk menyalakan lilin sembari mengingat kembali tragedi penjuruhan agar tidak terulang lagi di manapun, di provinsi manapun seperti itu. Dan untuk doa, lintas agama ini dipimpin langsung oleh Ketua Mui Kota Ambon, Muhammad Rahyantel, dan juga Ketua Klasis Kota Ambon, Pendeta Drik Pikauli, dan juga Ketua Keus Kupan Ambuina, Tiakin Leo Layan. Dan doa bersama itu berlangsung begitu hikmat dan selesai doa bersama ke Polresta Pulau Ambon yang dalam sambutannya juga mengatakan bahwa doa bersama lintas agama ini untuk mengenang tragedi di penjuruhan dan semoga korban yang meninggal bisa diterima di sisi yang maha kuasa dan juga korban yang terbaring di rumah sakit agar cepat bisa sembuh dan ke Polresta Pulau Ambon juga, Kompenspol Raja Artur Simbamoran mengatakan bahwa besar harapan untuk kejadian ini tidak akan terjadi lagi di provinsi manapun untuk itu para supporter maupun pihak kepolisian maupun pihak keamanan harus saling menjaga ketetiban atau kepenting mas untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Begitu Rekan Nila. Ya, terima kasih banyak atas informasinya Aufin, wartawan Tribun Ambon Saudara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!